Pandemi virus corona COVID-19 di India telah mencapai 22,6 juta kasus dan 246.116 kematian yang dilaporkan sejauh ini. Para ahli bahkan mengungkapkan jumlah sebenarnya 5 hingga 10 kali lebih banyak dari yang dilaporkan. Dengan begitu banyaknya kasus COVID-19 di India, masyarakat di India meyakini bahwa dengan mengoleskan kotoran sapi itu dapat mencegah penularan virus corona. Mereka datang seminggu sekali ke tempat penampungan sapi hanya untuk mengoleskan kotoran sapi dan air kencing sapi ke tubuh mereka. Banyak ahli, banyak dokter di India telah memperingatkan bahwa praktek penggunaan kotoran sapi tersebut tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Bahkan selain itu beresiko menyebarkan penyakit yang lain. Masyarakat India itu terinspirasi oleh pengakuan seorang manajer asosiasi di sebuah perusahaan farmasi. Mengaku praktek tersebut membantunya pulih dari COVID-19 tahun lalu. Oleh karena itu, masyarakat sangat antusias untuk menggunakan kotoran sapi untuk mencegah, untuk membantu pulih dari COVID-19. Mereka mengatakan bahwa dokter saja datang ke sini. Keyakinan mereka bahwa terapi ini meningkatkan kekebalan tubuh mereka dan mereka dapat pergi serta merawat pasien tanpa rasa takut. Hal itu memicu lagi semangat masyarakat untuk menggunakan kotoran sapi untuk penjahat, untuk pencegahan COVID-19. Mereka datang di peternakan sapi, mereka menunggu kotoran serta campuran urin sapi di tubuh mereka mengering. Mereka memeluk atau menghormati sapi di tempat penampungan dan berlatih yoga untuk meningkatkan tingkat energi. Setelah itu dicuci dengan susu atau buttermilk. Para dokter dan ilmuwan di India sudah menyampaikan tidak ada bukti ilmiah yang konkret bahwa kotoran sapi atau urin sapi berfungsi untuk meningkatkan kekebalan terhadap COVID-19. Itu sepenuhnya didasarkan pada keyakinan. Bahkan para dokter khawatir bahwa praktik tersebut dapat berkontribusi pada penyebaran virus karena melibatkan orang yang berkumpul dalam jumlah banyak. Salah seorang yang bertanggung jawab atas penampungan sapi itu mengatakan mereka sampai membatasi jumlah pengunjung. Beberapa tempat penampungan sapi mengatakan mereka telah melihat peningkatan pengunjung dan membatasi jumlah pengunjung. Namun, antusiasmi masyarakat begitu tinggi sehingga mereka tidak mampu untuk menolak dan membatasi pengunjung. Terima kasih telah menonton!